Nah ini kan tahunnya Sio Macan Air, nah itu sebenarnya makna dari Sio Macan Air itu seperti apa kakak Andre? Macan itu atau harimau itu pemimpin dari seorang, dari binatang. Jadi kita berharap bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita mendapatkan sebuah pemimpin yang membawa perubahan kepada dunia yang mana kita bisa terlepas dari pandemi. Kita maksudnya tahun yang baru, lembaran yang baru, kita berharap tahun itu akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat podcast. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam podcast Buka Tutup. Dan hari ini di studio podcast Buka Tutup sudah hadir narasumber kita, seorang legislator muda yang saat ini menduduki jabatan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada kakak Andre Prasetyo Tanta, selamat sore. Apa kabar hari ini kakak Andre? Luar biasa. Luar biasa. Nah ini kan tahun ini tuh kita sedang merayakan tahun baru Imlek yang Sio-nya Macan Air ya? Betul. Nah seperti apa nih kakak Andre merayakan Imlek tahun ini? Kalau merayakan Imlek tahun ini tuh jadi karena kita di tengah-tengah pandemi, jadi akhirnya hanya berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga dekat saja. Yang mana kalau dulu-dulu tuh biasanya kita di rumah tuh open house aja terbuka, jadi siapa saja yang mau datang pertama kita terima. Cuma karena di tengah-tengah pandemi, menurut anjuran pemerintah, kita mengikuti peraturan pemerintah, ya jadi akhirnya keluarga-keluarga dekat aja yang kumpul-kumpul di rumah. Jadi tahun ini dirayakan khusus untuk keluarga dekat aja. Gak ada open house berarti ya? Gak ada. Perbedaannya seperti apa sih kakak? Dari sebelum pandemi sampai sekarang ini merayakan dalam kondisi pandemi yang paling dikangani nih? Sebelum pandemi seperti apa? Jadi kalau dulu sebelum pandemi tuh, kita tuh biasanya open house tuh terbuka. Jadi orang-orang tuh tamu siapa saja, kita welcome datang ke rumah, makan barem, makan siang, cerita-cerita silaturahmi. Jadi siapa saja tamu-tamu yang mau datang, kita silahkan. Namanya juga open house, jadi siapa aja. Siapa aja kita terima. Gak perlu undangan berarti ya? Gak perlu undangan. Langsung aja datang ke rumah. Langsung datang ke rumah. Nah ini kan tahunnya SIO Macan Air. Nah itu sebenarnya makna dari SIO Macan Air itu seperti apa kakak Andre? Kalau dari saya pribadi sendiri, Macan Air itu kita lihat aja dari simbol macannya. Yang mana kita tahu bahwa macan itu kalau dimaknai dalam Chinese itu, Cina itu, orang Tiongkok itu, macan itu atau harimau itu pemimpin dari seorang, dari binatang. Jadi kita berharap bahwa di tengah-tengah pandemi ini, kita mendapatkan sebuah pemimpin yang membawa perubahan kepada dunia yang mana kita bisa lepas dari pandemi. Tapi kenapa ada unsur elemen air? Kenapa enggak macan tanah atau macan api atau apa gitu? Memang setiap tahunnya itu berbeda-beda dari unsurnya. Jadi bermanekan ragam setelah semua unsur kan ada 4 unsur, air, tanah, api, logam, ada kayu, banyak unsur. Dan itu terganti-ganti memang tiap tahun. Jadi kalau misalkan sudah pernah tahun macan api, pasti berikutnya dia berputar-putar terus sampai semua pernah dapat. Perbedaan dari 4 unsur elemen itu apa? Mulai dari air, logam, api, dan segala macamnya itu perbedaannya apa? Masing-masing itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Dan itu sebenarnya karakteristik dari orangnya sendiri. Kalau untuk si omacan air sendiri, seperti apa kekurangan dan kelebihannya? Kalau kekurangan dan kelebihannya, pasti kelebihannya yang mana itu membawa suasana yang sejuk, bukan orangnya. Kalau api kan itu meledak-meldak. Panas ya, rohannya meledak-meldak. Jadi semangatnya tinggi. Tapi kalau air itu, kita berharap membawa suasana yang sejuk kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau untuk kakak Andri sendiri, seperti apa memaknai perayaan Imlek tahun ini? Perayaan Imlek setiap tahunnya itu sebenarnya sama. Bagaimana kita berharap di suasana Imlek itu, kita bisa bersilaturahmi, bersama-sama dengan orang yang kita cintai, yang kita sukai, bersilaturahmi, bersenang-senang, yang mana kita mengucap syukur dengan kita maksudnya tahun yang baru, lembaran yang baru, kita berharap tahun itu akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah ini kan pandemi ya, silaturahmi-nya nggak bisa langsung. Apakah virtual atau seperti apa kakak Andri? Atau cuma telepon-teleponan atau gimana? Sekarang kan jamannya sudah jaman teknologi 4.0, apalagi sudah canggih. Jadi banyak sosial media, ada mulai dari Instagram, WhatsApp, sampai dengan aplikasi terbaru, ada Zoom, yang mana kita bisa melakukan silaturahmi melalui Zoom juga. Jadi kemarin kakak Andri pas merayakan Imlek, lewat Zoom juga? Rantai-rantan besar besar? Beberapa keluarga yang tidak di Makassar terpaksa lewat Zoom aja. Karena kan kita menghindari jangan sampai mereka jauh-jauh datang. Mengurangi mobilitas ya? Mengurangi mobilitas. Oke. Nah, untuk kakak Andri sendiri, apa hal yang paling dinantikan sih setiap kali Imlek kakak Andri? Setiap kali Imlek itu yang paling dinantikan, suasana berkumpulnya keluarga besar. Kembali lagi ya? Kembali lagi. Karena kan Imlek itu maknanya bagaimana kita saling bersama, berkeluarga, berkumpul, dan merayakan itu secara berbahagia bersama dengan keluarga-keluarga semua. Jadi itu yang kita sangat sukai, yang paling tunggu-tunggu itu bagaimana berbincang dengan keluarga, bercerita, yang lama sudah langsung ketemu, akhirnya ketemu lagi, bisa berkumpul, banyak cerita-cerita mengenai apa yang sudah dialamin. Jadi mungkin harapannya biar pandemi cepat berlalu ya, biar Imleknya bisa ketemu lagi sama semua keluarga ya, kakak Andri ya. Nah, kakak Andri untuk target tahun ini, kakak Andri mau ngapain aja nih tahun ini, di tahun CEO Macan Air ini? Tentunya kita berharap di tahun ini, tahun Macan Air ini, kita jauh lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, bagaimana kita bisa memberi lebih banyak kepada orang yang membutuhkan, apalagi kita di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang yang mengalami kesusahan, kita bisa berbagi untuk orang lebih banyak yang mengalami kesusahan itu. Ngomong-ngomong soal berbagi nih, salah satu momen ini di Imlek yang paling dinanti-nantikan kayaknya pada saat momen bagi-bagi angpau. Nah, itu tradisinya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan untuk sahabat-sahabat pokes yang ada di rumah, kakak Andri? Jadi, berbagi angpau itu sebenarnya untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada keluarga, teman, jadi, biasanya itu angpau maknanya itu warnanya merah karena berbagi kebahagiaan, keberuntungan. Kita berharap keberuntungan itu bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Tapi benar nggak sih mitosnya semakin banyak memberi, nanti rezekinya semakin banyak lagi gantinya? Amin, amin, amin. Amin, seperti itu ya? Ya. Nah, kalau untuk kakak Andri sendiri, mengeluarkan nominal angpau untuk tahun ini, berapa banyak kakak Andri? Kalau saya secara pribadi, kalau mau salah angpau, jadi ada tradisi, ada tradisi di orang Tiongla itu, yang memberikan angpau itu bagi orang yang sudah menikah saja. Berkeluarga. Berkeluarga. Kalau kakak Andri pribadi? Kalau kakak Andri sendiri kan belum keluar keluarga, jadi belum bisa memberikan angpau. Jadi, pembanyaannya, kayaknya bisa mendapatkan. Kalau gini dapat berapa banyak angpau? Ya, karena berkurang bertemu dengan orang, ya akhirnya berbeda dengan yang lalu-lalu. Ya, sedikitlah dibawa jauh-jauh. Tapi kenapa tradisinya yang berkeluarga yang boleh membagikan angpau? Padahal kan kakak Andri sendiri, walaupun belum berkeluarga, secara pemasukan, secara finansial, udah cukup matang ya? Udah banyak penghasilan. Nah, seperti apa itu? Jadi, seperti yang tadi saya bilang, bahwa angpau ini kan artinya memberikan berkat kepada orang, memberikan kebahagiaan kepada orang. Nah, walaupun bukan bilang bahwa dia punya pendapatan yang banyak atau apa, tapi bagaimana orang yang diberikan itu mendapatkan berkat. Kenapa orang yang belum menikah, belum memberikan angpau? Karena, orang yang menikah memberikan angpau itu berdoa untuk orang-orang yang belum menikah supaya cepat dapat jodoh, cepat dapat pasangan, sehingga lebih cepat juga untuk berkeluarga. Jadi, bukan sekedar menerima angpau yang isinya duit aja ya, tapi menerima juga doa-doa dari keluarga. Jadi, angpau itu bukan dinilai dari isinya, nominalnya, tapi dari doa dari keluarganya itu. Jadi, biasanya kalau dikasih angpau itu pasti ada doanya. Cepat-cepat ya, semoga bisa, tahun depan bisa membagi. Cepat-cepat ya, ya gitu. Tahun depan ada bagi juga ya. Wah, gitu. Oke, nah, Kakak Andre, ini kan juga yang biasa kita saksikan ataupun dengarkan, ini ada mitos katanya setiap kali akan perayaan Imlek, hujan selalu turun. Betul. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, itu juga dikaitkan dengan semakin derasnya hujan turun, semakin banyaklah juga rejeki untuk yang merayakan Imlek. Nah, seperti apa tuh, Kakak? Sebenarnya, hujan itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa air itu air itu membawa suasana menjadi sejuk. Dengan turunnya hujan itu membuat hari pada saat perayaan itu menjadi sejuk, suasana hati semua orang menjadi sejuk, sehingga perasaan bahagia di setiap orang itu muncul. Karena kalau mitos pengertian dari orang-orang tua yang lama itu, di hari Imlek itu nggak boleh marah. Nggak boleh marah, sehingga supaya setahun itu semua lancar. Sehingga kalau turun hujan, itu akan membuat suasana hati lebih sejuk, lebih damai, lebih tenang. Jadi, nggak selamanya dikaitkan dengan banyaknya derasnya hujan, banyaknya juga rejeki ya. Nggak juga. Nggak seperti itu. Tapi memang dinantikan nggak sih hujan untuk bagi yang merayakan Imlek? Nggak juga sih sebenarnya. Sama aja. Sama aja. Cuman, kalau hujan, ya kita berharap hujan itu membawa berkat. Seperti misalkan hujan itu membawa seperti para petani yang membutuhkan masa hujan untuk supaya padinya atau tanaman pertanian itu tumbuh. Membawa berkah untuk semua. Jadi, kita berharap hujan pada saat Imlek itu membawa berkah untuk semua orang yang merayakan. Nah, selain bagi-bagi angpau, Imlek kan selalu identik dengan kue keranjangnya, makanan-makanan manisnya, warna merah, lampion, sampai juga baronsai. Nah, itu ada makna tersendira nggak sih, Kakak Andre? Masing-masing ada makna tersendirinya, cuman itu hanya serangkaian budaya. Budaya yang memang sudah turun-temurun dari para leluhur yang membawa budaya tersebut kepada kehidupan kita yang ada sekarang ini. Baronsai itu sebenarnya maknanya untuk membawa pesta yang lebih besar sehingga ada pertunjukan-pertunjukan seperti pertunjukan-pertunjukan budaya kita di Makassar ada tarian-tarian, musik-musikan, sehingga baronsai itu salah satu budaya yang ditinggalkan dari para leluhur. Kalau untuk kue-kue manisnya sendiri itu maknanya seperti apa? Kue-kue manis itu sebenarnya dari makna tersendiri tidak terlalu banyak, cuman bagaimana ada kue-kue keranjang kue-kue manis itu untuk bagaimana kita menjamu tamu pada saat datang, kita memberikan kue-kue terbaik, kue-kue manis sehingga tamu yang datang yang bersilat rahmi ke rumah kita merasa nyaman dan merasa seperti dianggar seperti itu. Seperti apa sih kak merayakan Imlek? Adakah tradisi-tradisi sebelum hari Ha Imlek ini malam sebelumnya kumpul keluarga atau ada melakukan sembahyang atau apa? Seperti apa kakak Andre? Jadi kalau saya secara pribadi bersama keluarga itu biasanya satu hari sebelum perayaan Imlek kita tuh ada doa bersama ke klenteng ataupun di rumah ada doa bersama setelah itu ada rangkaian makan malam bersama bersama keluarga besar sambil kumpul-kumpul cerita-cerita bermain dan lain-lainnya Nah itu makan malamnya menu-nya apa aja? Apakah harus lengkap dengan biasanya ya? Kalau orang warga Tiongho itu katanya harus ada mie-nya yang melambangkan itu panjang umur betul-betul seperti itu? jadi setiap bukan cuma pada saat perayaan Imlek tapi memang mie itu melambangkan kalau kita di orang Tiongho itu bagaimana umur panjang dan banyak rezeki sehingga pada saat acara-acara penting tentunya salah satu jenis makanan yang harus ada itu mie jadi seperti ulang tahun acara-acara besar pelantikan ataupun acara-acara perayaan seperti Imlek itu harus ada mie-nya supaya kita semua dibikin umur panjang dan banyak rezeki Amin semoga semua harapannya untuk tahun ini tercapai ya kakak Andre terutama doa-doa dari keluarga untuk tahun ini kakak Andre sudah bisa punya keluarga juga bisa berbagi juga tahun depan ya kakak Andre kalau untuk kak Andre sendiri Sio-nya Sio apa kak Andre? kalau saya sendiri Sio Babi Sio Babi itu untuk kelahiran tahun 95 ya? tahun 95 Sio Babi untuk keberuntungannya sendiri seperti apa? kalau saya sendiri sih berharap aja tidak terlalu banyak yang penting kita semua diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang dan diberikan banyak rezeki jadi kita kalau saya sendiri di Tionghoa itu menurut unsur Sio itu ada yang namanya yang kurang bagus pada tahun ini ada yang bagus pada tahun ini jadi ada memang beberapa Sio pada tahun macan air ini kurang bagus dan perlu mungkin banyak berdoa banyak bersedekah kalau boleh tahu Sio-sio apa saja itu? kalau Sio-sio sendiri itu saya kurang tahu tapi ada di Google bisa langsung di searching bisa langsung di searching tapi ada beberapa memang yang buat beberapa Sio yang memang kurang bagus di tahun macan air ini perlu banyak berdoa perlu banyak bersedekah walaupun dianggap kurang bagus kurang beruntung tapi jangan putus semangat tetap berdoa tetap berusaha saja karena kembali lagi yang menentukan itu yang di atas nah ini kan kakak Andre kita tahu sebelum terjun ke dunia politik kakak Andre ini backgroundnya seorang pengusaha sukses pengusaha muda sukses apa sih kak yang mendasari sehingga akhirnya kakak memilih untuk terjun di dunia politik ya tentunya kita masuk ke dunia politik itu namanya politik bagaimana bisa untuk memberi lebih banyak kepada orang bagaimana membawa berkat untuk lebih banyak kepada orang nah mungkin pada saat dulu kalau saya jadi pengusaha mungkin yang mendapatkan berkat itu hanya mulai dari karyawan sampai dengan keluarga-keluarga karyawan tapi dengan saya masuk ke dunia politik berarti ruang lingkup saya itu jauh lebih besar sehingga bukan hanya karyawan atau staff saya saja yang mendapat berkat tapi orang-orang masyarakat-masyarakat yang memilih di daerah pemilihan saya juga pun insya Allah akan mendapat berkat dari masuknya saya di anggota DPRD nah kakak Andrei ini kan bisa dibilang salah satu anggota DPRD yang muda ya terbilang muda ya di usia saat ini usia berapa kakak Andrei? saat ini di tahun 2022 itu 27 27 tahun sudah menduduki sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nah ini kan tidak banyak nih tidak sedikit juga yang kadang-kadang meragukan nih milenial duduk di kursi DPRD nah seperti apa tuh kakak Andrei menyikapinya? saya menyikapinya tuh justru anak-anak muda yang ada sekarang ini itu justru harus terjun di dunia politik kenapa dianggap harus terjun di dunia politik? karena namanya juga usia orang-orang yang selama ini sudah duduk di dunia politik yang sudah berkecimplung di dunia politik itu kan tentunya akan berumur dengan sendirinya sehingga diperlukan regenerasi nantinya untuk para politik-politik yang baru nah tentunya kita berharap bahwa anak-anak muda ini jauh lebih mau berpartisipasi aktif dalam dunia politik sehingga mereka lebih mendapatkan pengalaman dalam dunia politik sehingga pada saat mereka masuk dan betul-betul terjun dalam dunia politik mereka sudah punya bayangan sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan pada saat menjadi seorang politisi nah sebagai seorang politisi apa sih target politik di tahun 2024 ini tentu kita berharap di tahun 2024 ini 2022, 2023, sampai 2024 ya jabatannya ya betul di 2024 ini kan ada pemilu pemilu berikutnya kita berharap bagaimana ya tentunya bisa terpilih kembali dan menjadi berkat untuk banyak orang dan tentunya kita berharap bahwa dengan dorongan dari masyarakat kita berharap kalau memang masyarakat masih mengingat kita untuk duduk ya syukur Alhamdulillah tapi kalau tidak ya mau di apa tapi secara pribadi Kakak Andrey 2024 akan kembali lagi tentu insya Allah kita akan kembali lagi karena jangan sampai perjuangan kita selama ini yang kita perjuangkan untuk berbagi untuk banyak orang itu terputus sampai dengan begitu saja nah sampai saat ini apa saja sih Kakak Andrey yang telah dilakukan untuk masyarakat kalau dari segi politiknya itu banyak pada saat rapat-rapat di DPRD banyak program-program yang saya sudah salurkan kepada masyarakat mulai dari pelatihan-pelatihan pelatihan tenaga kerja pelatihan kepemudaan itu sudah kita dorong terkenjot karena pada saat saya maju saya sudah sampaikan kepada masyarakat semua bahwa saya inginkan bahwa yang paling pertama fondasi yang perlu dibangun di sebuah daerah adalah sumber daya manusianya yang perlu dibangun jangan sampai sumber daya manusianya yang tidak dibangun tetapi dengan segala kelebihan yang sudah diberikan tapi sumber daya manusianya yang tidak mampu sehingga apapun yang diberikan itu tidak akan berhasil sehingga kita perlu mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Selatan terkhususnya di Kota Makassar secara pribadi nih Kakak Andre lebih enak mana nih jadi politisi atau jadi pengusaha ya sebenarnya ada masing-masing ada plus minusnya apa aja tuh Kak plus minusnya jadi pengusaha apa aja nih plusnya pengusaha plusnya tentu pendapatan macuk-macuknya banyak ya lebih banyak pendapatan penghasilan lebih banyak tapi secara politik itu tentu rasa syukur kita tuh jauh lebih banyak karena kita banyak membantu untuk orang tetapi negatifnya ya waktu itu pasti akan lebih banyak terbuang untuk bagaimana kita melayani masyarakat kalau kita menjadi pengusaha kan tidak perlu terlalu banyak waktu yang terbuang untuk melayani banyak orang tapi kalau menjadi politik ya kita harus mau tidak mau karena kita sudah adalah wakil rakyat namanya aja wakil rakyat wakil rakyat mau tidak mau harus siap untuk jadi wakil rakyat siap untuk melayani masyarakat 24 jam nah untuk sejauh ini siapa sih Kakak Andre yang paling berpengaruh dalam perjalanan karirnya Kakak Andre tentu yang paling berpengaruh dalam karir saya tentunya adalah kedua orang tua namanya juga kita ini sebagai seorang manusia yang membawa kita menjadi sukses dari kecil yang mendidik kita adalah seorang bapak kita ibu kita yang mendidik kita tentu dua orang inilah yang bisa membawa saya seperti apa sekarang ini jadi pada saat terjun ke dunia politik orang tua langsung mendukung 100% mendukung 100% untuk turun ke dunia politik terus dengan usaha-usaha yang Kakak Andre selama ini jalankan seperti apa? seperti usaha-usaha ini tetap ikut berpartisipasi membantu secara tidak langsung memberikan masukan-masukan aja tetapi tetapi tetap bagaimana kita bisa membantu berguna untuk keluarga luar biasa Kakak Andre nah Kakak Andre mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat podcast milen-milen di rumah yang sedang menyaksikan video ini silahkan Kakak Andre saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada podcast Sulawesi 1 Buka Tutup sudah mengundang saya bisa hadir di podcast pada hari ini tentu sangat bersyukur bahwa tentunya podcast ini bisa membawa tenaga energi baru untuk para milen-milenial yang ada di kota Makassar dan Sulawesi bagaimana bisa lebih termotivasi untuk menggali seluruh kemampuan dan seluruh energi yang mereka punya jangan lagi ikut-ikut berperang seperti yang sering terjadi di lorong-lorong mari kita salurkan energi yang kita punya energi positif yang kita salurkan untuk membangun kota kita dan menjadi terobosan utama untuk menjadi kota yang menjadi jauh lebih baik menjadi kota dunia seperti yang sudah sampai terima kasih Kakak Andre sekali lagi satu-satu mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2573 semoga tahun ini Kakak Andre keluarga dan juga semua sahabat-sahabat podcast yang merayakan bisa dilimpahkan kebahagiaan keberkahan dan juga rejeki sekali lagi terima kasih Kakak Andre terima kasih banyak terima kasih juga untuk sahabat-sahabat podcast yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa videonya untuk di-share di-comment di-subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati